Selamat pagi guys, hello jumpa di ML Pagi Aku lagi menghubungi, coba kita lihat Lucy Wiriono apakah sudah hadir Bentar lagi Selamat pagi, hola Kita absen dulu yuk, ML Pagi yang habis nonton duet Mampir ke ML Pagi, selamat pagi Hai semua temen-temen, how you guys feeling? Aku udah siap-siap mau olahraga Hari ini kita akan ngobrol sama seorang psikolog Namanya adalah Mas Ferdian Aku lagi minta beliau untuk kirim invitation Hari ini topik kita adalah selesai dengan diri sendiri Selesai dengan diri sendiri gak tuh Selamat pagi, gimana Lucy Wiriono? Kok gak ada Lucy? Kalau ada Lucy bilangin ya Selamat pagi, hai guys Tap-tap layar dulu ya Aku kasih tau Lucy dulu Yes Aku sambil touch up makeup-makeup ya Karena hari ini aku ada podcast Terus aku akan olahraga jadi ada sat-sat-sat-sat-sat-sat Nah itu dia Lucy Siap, masuk mah Sampai masuk mah Selamat pagi Kamu kemana sih aku nungguin dari tadi? Bentar Pagi mah Pagi Aku tuh nungguin Melanie dari tadi Sebetulnya Nungguin kamu dari tadi Sampai gue ngeliat ada live Bukan jualan tuyul kali ini Tapi Lucu deh Bo Tapi emang seru kan Kemarin kita abis ngobrol sama Miun Silahkan Kita kan kemarin abis ngobrol sama Miun selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung Aki sambil tap-tap layar Tap-tap layar ya Jadi sebenarnya kemarin tuh kan Kita ngomongin tentang jadi afiliator Jadi perjalanannya Miun temen kita namanya Asmara Reksono Kalau di TikTok Jadi kalau kalian lihat Kemarin Dia tuh cerita Perjalanan karirnya panjang banget Mulai dari copywriter Mulai dari produser Mulai dari jadi reporter Jadi jurnalis Segala macem Sampai jadi head of medianya Netflix Sampai akhirnya jadi afiliator TikTok Nah Terus tadi gue ngeliat-ngeliat kan Intinya kan perbicaraan kita kemarin Lu tuh bisa ngapain aja di TikTok Tadi Bo Ada ibu-ibu Udah tua gitu Dia tuh jualan donat Lucu deh Yang nonton 2.900 orang Sampai joget-joget gitu Beli donatnya ibu Oke Terus dia donatnya 10 ribu Tapi ibu-ibu ini joget-joget Segala macem Tapi menarik sih Maksudnya bukan joget yang Ronci gimana Enggak gitu Tapi Jadi menurut gue Gila ya You can do anything man Jadi kalo Kalian ngerasanya lagi Aduh gak bisa ngapain-ngapain Segala macam Bo Liatin deh live-live itu Lu liat betapa kreatifnya Orang-orang Indonesia Di TikTok Yang berusaha untuk jualan Bo Tapi lu cakep loh hari ini Dari kemarin sebenernya Gue udah bilang kan sama lu Aku tuh nge-DM Melanie loh Tadi malam Dia lagi live ya Makeover kan lu Iya live makeover Tadi malam jualan Ma puji Tuhan Alhamdulillah Pecah rekor Hampir cepek Wah Gila puji Tuhan Serius Alhamdulillah Jualan tuh kan gak gampang ya Beda Misalnya Apa namanya Kayak ngobrol-ngobrol gini ya Jadi namanya gue basian kemarin Karena habis kerja kan Jadi gue Cuma gue gitu-gitu-gituin doang Ini gue lagi minta si Mas Ferdian Ke psikologi kita untuk masuk Kalau teman-teman ada yang lihat Mas Ferdian Beliau seorang psikolog Hari ini obrolan kita adalah Selesai dengan diri sendiri Melihat tingkat perceraian yang begitu luar biasa Good morning Hari ini tadi pembahasannya bagus Tadi gue sambil mandi Tapi gue sempet gak Gak fully kedengeran Tapi tadi gue sempet denger Tentang si kebo sama apa sih Keamping apa-apa tuh Tentang saat badai dateng tuh I think it's pretty good ya Kadang-kadang lu percaya gak sih Eh sambil kalau ada Mas Ferdian masuk Dilangin ya Iya Mas Ferdian Ini ada sama follow Jadi kita mau ngobrol sama dia hari ini Hah itu dia Mas Ferdian Mas Ferdian There you go Bentar aku kirim dulu invitation Mas Wait 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 mas Gimana gue ngirim invitation Gue lupa lagi datu Mas Bisa ngirim invitation gak ke aku Coba kirim Mas Selamat pagi Mas Putro Aku belum selesai tadi Kamu kentang ngomong apaan sih Mas Ferdian Boleh kirim invitation ke Melania Jangan lupa buat teman-teman yang Mau hari ini tuh Bagus sih Dalam loh Selesai dengan diri sendiri Tapi tadi menjawab sedikit Tentang si duet pagi ya It's very funny Sometimes Tuhan itu bisa Pergunakan berbagai medium Berbagai cara Untuk bisa Membuat Hati kita tuh Not release of our problem Hi Mas Good morning Let me finish my sentence And then Abrol Halo Oke Oke Lagi banyak Lagi banyak Kadang kita liat postingan orang Tadi aku lagi liat live nya Iwat sama Dave Terus Dave said something tentang Iwat Yang trying to fix everyone's problem Itu kan sebenernya banyak orang yang seperti itu Terutama orang-orang dominan gitu ya Masuk dia Anjir kepencet Hai mas Lo lagi boker Aji Lo lagi boker Ini si kolong Gila Hai mas selamat pagi Nih usil mas Temen saya emang dari dulu kebiasaan Kayak gitu Saya kepencet lagi sepertinya kenapa Tadi mau saya reject Lo pake celana kan Pake gila Liat Mas Merdian buang buka Betul Lu mah Bagus Eh mas lu ginin Mas lo gini Mas Merdian begini bahaya Dia Dia buang muka loh Buang muka tapi direkam coy bercanda ya Mas udah matiin udah ya bagus obat Mas silakan Mas monggo dah lu sih ada gila-gila emang anyway pokoknya intinya tuh kadang-kadang emang it's just funny kadang-kadang kita bisa bumping sama satu postingan orang sama live orang terus bisa kayak iya cocok ya gitu tadi kebetulan gue dengerin si Iwat sama si Dave cerita tentang not trying to fix everybody terutama kalau seorang ibu ya kayak misalnya anak kita lagi punya masalah you know you're trying to fix everything for your kids gitu tapi gue kayak hari ini tersadar bahwa anak-anak tuh harus punya jernihnya sendiri kadang-kadang diizinkan Tuhan anak-anak untuk kesandung untuk agak melewati turbulence karena itu dibutuhkan untuk bisa shape their character dan kan kita gak akan sama-lamanya bersama dengan mereka tangannya cuma segini we can't be with them 24 hours udah aja gue kesikolog Mas Ferdian pagi gue matin dulu microphone gue ya halo selamat pagi selamat pagi semuanya ya jadi untuk menjadi seorang manusia yang utuh gitu ya kadang-kadang kita itu memang perlu sadar dulu tentang diri sendiri gitu kalau misalnya kita tanya apakah kita sudah selesai dengan diri sendiri pertanyaannya sekarang adalah sendiri itu apa diri sendiri itu apa gitu karena banyak orang yang tidak memahami tentang konsep tentang diri sendiri itu dulu gitu kalau kita berdasarkan counseling gitu ya orang-orang yang datang konseling ke kita selalu kalau kita tanya loh kamu sebetulnya maunya apa kamu sebetulnya apa siapa mereka itu kebanyakan nggak bisa jawab loh kebanyakan nggak bisa jawab loh aku sebetulnya mau apa ya kayak misalkan ada anak SMA atau anak kuliah yang punya masalah kemudian konseling gitu ditanya kamu sebetulnya maunya apa ya saya nggak tahu saya nggak tahu maunya apa justru itu saya cari apa maunya saya dari pasangan saya sering kali kayak gitu kan nah itu yang sering menjadi masalah di selfnya dia kan ya di diri sendirinya sedangkan konsep self itu kan ya tentu ke diri sendiri ada macam-macam self itu self-concept self-efficacy kemudian mungkin dari berbagai macam konsep lah self seperti itu nah itu kita harus paham dulu tuh satu persatu apakah aku sudah selesai dengan self efficacy ku atau self actualization ku sudah selesai belum atau self-self yang lainnya sudah selesai belum kalau sudah selesai biasanya kita akan lebih tahu tentang diri sendiri oh aku maunya ini apa sih sebetulnya ya aku maunya jadi A B C D ini sudah tercapai belum kalau belum ya capai dulu sehingga kita nggak akan memaksakan apa yang kita butuhkan apa yang kita inginkan apa yang kita pikirkan tentang diri sendiri ke orang lain gitu loh itu yang sering terjadi sih kalau di zaman sekarang terutama dari saya praktek bahkan dari tahun 2017 saya praktek saya lulus tahun 2016-2017 saya praktek mandiri di kota Tegal masalahnya itu kurang lebih sama gitu setiap orang yang konseling individu ya udah gitu yang konseling pasangan pun juga seperti itu Mas Fadian teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan kalian boleh taruh di lapak komen ya kan orang tuh kadang-kadang merasa bahwa pada saat mereka menikah mereka pertanyaannya adalah I want to be happy or I want to be happier nah ibaratnya banyak orang yang berpikir bahwa kita tuh seperti pada saat menikah tuh menjadi utuh menjadi satu gelas yang akhirnya full karena mungkin pada saat kemarin jomblo ngerasanya aku tuh masih half glass gitu loh masih setengah gitu saat anak bertemu dengan The Prince Charming Pangeran ini akhirnya bisa full nih gelasnya gitu nah tapi pada akhirnya banyak kejadian nih yang ternyata gelasnya malah luber malah ternyata menjadi kering apa yang di menjadi ekspektasi ternyata tidak seperti apa yang terjadi dalam realita jadi sebenarnya kita saat kita ingin menikah tuh kita harusnya udah half masih half glass is it oke atau sudah harus full glass kalau selama ini saya melakukan counseling pernikahan itu memang banyak yang cenderungnya itu belum siap untuk menikah tapi memaksakan untuk menikah gitu alasannya macam-macam alasannya ada yang karena dipaksa orang tuanya ada yang karena sudah masalah umur ada yang masalah ada lihat dari media sosial kalau teman-temannya udah pada nikah kok aku belum ya gitu ya itu kan berarti masih gelasnya itu setengah gitu masih memenuhi masih berusaha untuk memenuhi ekspektasi dari orang lain gitu nah kalau kita berusaha melakukan sesuatu ketika kita belum utuh seringkali kita mencari dari luar kan karena pada prinsipnya kalau kita bicara psikologi apa yang kita cari di luar itu biasanya adalah apa yang kita kurang dapatkan di dalam rumah kita sendiri atau dalam diri kita nah kalau misalkan kita masih kurang kita akan selalu carikan di luar sana kita kurang apa sih di keluarga mungkin mohon maaf misalkan ada anak yang korban kekerasan dalam rumah tangga dia akan mencari keharmonisan di luar kan dia gelasnya itu masih kosong berarti kemudian kita coba untuk cari keluar di luar dia dia akan menuntut orang lain untuk mengisi gelasnya dia terus-terusan seperti itu tapi nanti dia ketika tahu bahwa pasangannya itu tidak bisa mengisi dia sedikit nggak bisa ngisi sedikit lagi nggak bisa ngisi nanti dia putus cari lagi yang lain cari lagi yang bisa ngisi dia tapi kan sampai kapan gitu pertanyaannya nah sampai kapannya itu adalah menurut saya sampai gelas yang kamu punya itu sudah cenderungnya mau penuh gitu jadi utuh dulu kalau kita sudah utuh kita cenderungnya itu tidak akan memaksakan kehendak kita ke orang lain oh kamu mau suka sama aku atau enggak ya terserah kamu mau sayang sama aku atau enggak ya terserah tapi paling tidak aku sudah berusaha untuk suka sama kamu sayang sama kamu yuk kita sama-sama nikah sama-sama utuh gitu nah itu biasanya pernikahan yang seperti itu itu cenderungnya akan lebih long lasting kalau menurut buat saya seperti ini kita topiknya kan hari ini nih Mas Ferdinand adalah selesai dengan diri kita sendiri jadi kalau kita lagi scrolling-scrolling tiktok tuh banyak banget tuh ya bikin konten aku sudah selesai dengan diri aku sendiri padahal tadi sebetulnya Mas Ferdinand udah bilang tuh Mas Ferdinand bilang diri yang mana nih ternyata banyak loh ya kan aktualisasinya atau yang mana sebetulnya Nah sebetulnya kalau konteks selesai dengan diri sendiri kalau menurut Mas Ferdinand tuh yang seperti apa sih gitu kenapa kok orang dengan gampangnya bilang melabel dirinya sendiri gitu kadang-kadang aku juga suka gitu sih gitu aku sendiri juga gitu aku kayaknya gak FOMO gak diajak temenan sama siapa-siapa gak diajak pergi tapi gak apa-apa deh aku sendiri gak apa-apa karena aku sudah selesai dengan diriku sendiri ya kan jajan enggak Nah itu boleh diceritain gak sih sebetulnya apa sih yang dimaksud orang-orang jangan-jangan kita tuh terlalu gampang pakai kalimat itu selesai dengan diri aku sendiri makanya aku chill makanya aku santai makanya aku gak apa-apa sendiri gimana sih boleh ceritain gak Mas Ferdinand Oke konsep selesai dengan diri sendiri itu sebetulnya saya kurang setuju sih sebetulnya karena setiap manusia itu pasti nggak akan selesai nggak akan pernah selesai ya nggak akan pernah selesai dengan dirinya sendiri tapi cukup biasanya dia akan merasa cukup dulu saat ini gitu ya nggak akan selesai sama sekali karena kalau kita belajar dari teori psikologi ada teori psikologi yang paling dasar mahasiswa psikologi pun pasti tahu tentang ini itu tentang basic needs dari Abraham Maslow itu ada yang mengatakan bahwa manusia itu sampai ke aktualisasi diri sampai dia bisa selesai istilahnya selesai dengan diri sendiri itu harus memenuhi beberapa kriteria dulu yaitu yang pertama dia harus penuhi dulu kebutuhan fisiologisnya dulu sandang papan pangan udah cukup belum kalau udah lanjut ke yang lain yang yang selanjutnya itu kebutuhan untuk rasa aman misalkan kita sudah punya rumah sendiri kita merasa aman nggak di situ kalau kita ada keluarga kita merasa aman nggak sama keluarga kita sendiri karena banyak loh yang merasa nggak aman sama keluarganya sendiri sampai dia pergi dari rumah gitu loh ada juga yang merasa nggak nyaman di sekolahnya sendiri nggak merasa nyaman dari dirinya sendiri seperti itu kan masih banyak kalau sudah merasa aman merasa nyaman kita bisa lanjut lagi ke tahapan yang selanjutnya yaitu perasaan kita butuh untuk dicintai dan tempat untuk berlindung gitu kalau kita sudah punya tempat-tempat untuk kita mencintai dan disintai biasanya kita akan merasa lebih cukup gitu nah ini kita udah cukup habis itu bisa lanjut lagi ke yang selanjutnya yaitu ke kebutuhan esteem atau harga diri harga diri kita itu terdiri dari apa apakah aku butuh pekerjaan yang bagus aku butuh uang yang banyak aku butuh membantu orang lain atau apa gitu loh nah kalau itu sudah cukup lagi baru sampai ke aktualisasi diri aktualisasi diri itu macem-macem tergantung orangnya aku pengen jadi apa sih aku pengen apa sih sebetulnya pengen bantu orang lain kah atau apa kalau sudah sampai aktualisasi diri di atas ini itu pun nggak berhenti disitu karena di atas masih ada lagi sebetulnya ditambahin lagi yaitu dari spirituality sebetulnya itu baru sih konsep baru nah spirituality ini sebetulnya kita macem-macem secara kebutuhan spiritual kita sebetulnya butuh apa apakah kita butuh untuk selalu dipandang orang lain apakah kita butuh untuk selalu pasti dalam suatu hal macem-macem kebutuhan orang itu macem-macem nah kebutuhan yang macem-macem itulah yang selalu berubah apakah aku segini sudah cukup oh sudah cukup nanti aku cari lagi kira-kira aku ingin aktualisasi diri dalam hal apa lagi kayak gitu nggak akan pernah cukup kalau menurut saya sih jadi sebenarnya memang nggak ada kata bahwa oh gue udah selesai dengan diri gue sendiri mungkin itu sebagai kayak bisa dibilang tameng ya kayak defensive mechanism banyak orang gitu yang sebetulnya mungkin lagi nggak happy dengan satu situasi tertentu terus mereka bilang eh kalau gue sih nggak kenapa-kenapa tuh kalau misalnya nggak dianggap orang nggak dipandang orang atau sesimpel tadi apa example yang Lucy bilang itu bener banget tuh gue nggak fomo sih orang pada pergi gue nggak diajakin karena gue udah selesai dengan diri gue sendiri tapi pada akhirnya ternyata sampai kita menutup mata alias meninggoy kita tuh baru bener-bener selesai dengan diri kita so meaning everyday is actually growing betul, betul banget itu bahkan kalau kita pernah baca bukunya Anthony Robbins yang judulnya Giant Steps itu dia bukan psikolog sih cuma saya suka sekali dengan bukunya itu dia bilang begini setiap kebutuhan manusia, manusia itu punya kebutuhan kebutuhan yang paling tinggi, nomor 6 dan nomor 7 adalah growth and contribution jadi orang itu butuh untuk selalu bertumbuh kalau orang itu stagnan, diem aja nggak berubah nggak ada pertumbuhan sama sekali cenderungnya ya mati gitu cenderungnya ya nggak ngapa-ngapain gitu kan dan itu menjadi bukti kalau misalkan kita punya masalah psikologi deh punya masalah psikologi pasti kebanyakan kita itu cenderungnya diem nggak ngapa-ngapain misalnya orang yang mengalami depresif misal depresif disorder dia akan cenderung menarik diri dari lingkungan terus dia hanya di kamar aja berapa hari dia di kamar nggak ada pertumbuhan nggak kerja nggak ngapain akhirnya dia kan nggak bertumbuh ketika dia nggak bertumbuh dia tidak memenuhi kebutuhan yang ada di dalam dirinya kan ya nah ketika kita nggak memenuhi kebutuhan itu ya otomatis kita nggak akan kemana-mana seperti itu sih nah ini banyak-banyak juga yang nulis-nulis nih ya gitu teman-teman silahkan boleh ditanyakan ke Mas Ferdian juga kalau misalnya kalau yang ini maksudnya tuh apa ya kalau aku ngerasanya gini tuh gimana ya boleh ditanyain ya gitu karena ini tuh apa yang dimaksud dengan selesai dengan diri sendiri ternyata bener ya gitu kita kemarin soalnya pas lagi lunch nih berdua nih Mas Ferdian aku sama Melanie Mel Mel lo sering denger nggak sih orang-orang pada ngomong selesai dengan diri sendiri itu maksudnya apa ya karena kita berdua nggak ngerti terus kita berdua pemahaman kita kan nggak punya background psikologi seperti Mas Ferdian gitu ya jadi kita berdua kayaknya sih kalau misalnya selesai dengan diri sendiri berarti artinya udah meninggoy ya Nek gitu kan nggak mungkin kita kan pengen terus pengen terus pengen terus pengen terus nah sebetulnya yang menjadi pertanyaan aku adalah sekarang ini kan kita hidup di era yang semua membandingkan satu sama yang lain ya kan Mas Ferdian itu penting banget dan kadang-kadang justru kalau tadi Mas Ferdian bilang intinya tuh kuncinya bukan ngerasa selesai dengan diri sendiri tapi merasa cukup tapi yang kita lihat setiap hari di layar misalnya ih Marani punya tas baru aku tasnya masih ini-ini aja beli kali ya gitu ih si ini kok pergi ke tempat yang aku belum pernah aku kesitu kali ya gitu jadi kita itu terpapar sama hal-hal yang selalu membuat kita tidak merasa cukup nah kalau Mas Ferdian boleh ngasih tips nih buat kita-kita gimana caranya untuk bisa merasa cukup itu tadi apalagi dengan paparan yang tiap hari kita lihat tiap jam tiap detik kita tuh selalu dipicu untuk FOMO sebetulnya untuk merasa cukup sebetulnya kita harus tahu dulu patasan yang kita punya dan kita sebaiknya tidak memaksakan lebih dari yang sebetulnya kita itu cukup gitu sebetulnya misalnya gini kita harus tahu dari diri sendiri dulu kita tahu dengan cara dari pengalaman beberapa pengalaman dan orang baru merasa cukup ketika ada pengalaman itu misalnya ketika dia mencoba untuk FOMO kayak tadi dia pergi ke suatu tempat ketika dia pergi ke suatu tempat tersebut yang dia lihat di media sosial misalnya apa yang kamu rasakan apakah kamu seneng apa kamu merasa ternyata udah sampai sini biasa aja gitu atau ketika kamu sudah bisa mengikuti apa yang orang lain lihat terus ternyata loh ternyata biasa aja ya nggak ada rasa senengnya ternyata gitu ya kalau sudah seperti itu ya jangan dipaksakan gitu kan kecuali kalau misalkan dirimu memang senang gitu ya dengan melakukan itu misalkan dirimu adalah seorang pendaki gunung misalkan kalau kamu suka mendaki gunung kamu melihat konten orang mendaki gunung kamu pengen mendaki gunung itu kan nggak apa-apa gitu boleh silahkan tapi kalau kamu adalah seorang pelet peselancar misalnya kamu lihat konten orang mendaki gunung buat apa artinya kan kamu nggak tahu tentang dirimu sendiri gitu kan kamu harus tahu dulu aku itu sebetulnya maunya apa sih aku sebetulnya apa sih untuk apa aku melakukan sesuatu karena orang itu seringkali dibentuk secara tidak sadar dari teorinya itu namanya ego dan super ego kita itu selalu dibentuk dengan ketidaksadaran itu dari masa kecil kita dari pergaulan kita dari macam-macam ya dari orang tua kita kita itu dibentuk dari situ secara tidak sadar ya kadang-kadang kita itu secara dari orang tua kita dibentuk kamu harus jadi ini ya kamu harus bisa ini ya kamu harus bisa itu ya gitu atau kalau misalkan dari teman-teman kamu harus bisa jadi ini ya baru nanti aku mau temen sama kamu gitu atau kalau sekarang zaman media sosial oh kamu baru dibilang asik baru banyak like-nya baru banyak followernya kalau kamu melakukan apa yang followermu mau misalkan kayak gitu ya kamu coba ikuti kalau memang kamu senang ya silahkan lakukan kalau memang itu passionmu iya tapi kalau tidak ya jangan nah dari situlah nanti kita akan belajar karena untuk merasa cukup itu harus dari proses belajar seperti itu lama proses belajarnya kita mengikuti kita kecewa kita ngikuti kita kecewa baru lama-lama kita akan merasa oh kayaknya emang gak bisa deh emang cukup segini aja biasanya sih kayak gitu yes itu bener bagus nih yang udah tua-tua ya Iwat tuh bilang bagus topiknya karena kita udah masuk ke tahap dimana kita itu bagus banget tadi Mas Verdian bilang untuk merasa kita cukup dan tahu ini yang buat gue ini enggak buat gue emang gak bisa dikasih tahu harus proses harus jatoh anjir kepala lo udah ibaratnya udah mau masuk nih ke lobang anjir karena semua orang kasih tahu jangan kesitu bahaya kayak zaman pacaran deh dulu bener gak Luz udah semua orang bilang ini orang toxic tapi kan ada model-model manusia mungkin kita juga salah satunya yang gak bisa kalau gak kepentok kepalanya baru berhenti gitu artinya kan memang proses kejadian dalam hidup yang Tuhan izinkan tuh membuat kita akhirnya tahu bahwa this is for me this is not for me akhirnya juga membentuk kita untuk tahu bahwa gak semua hal perlu di FOMO-in gitu ya kalau kuncinya di awal banget pembicaraan kita bertiga nih di ML tadi dibuka dengan satu kalimat Mas Verdian yang menghantui aku nih sampai sekarang jadi mengenal diri sendiri kita harus tahu dulu nih tadi kan Melania juga bilang kita jadi untuk jadi orang yang gak FOMO merasa cukup segala macam kuncinya adalah kenal sama diri sendiri padahal sebetulnya tadi Mas Verdian juga bilang ya abis gimana kalau misalnya ketemu temen yang aduh kamu gak cool deh abis kamu instagramnya followersnya cuma dikit misalnya atau tiktok likesnya dikit banget sih kamu kontennya gak ada yang FYP misalnya kayak gitu nah tapi apa kunci pertama yang bisa kita lakukan buat temen-temen yang lagi nonton kita nih untuk kenal sama diri sendiri karena kita tuh kebanyakan dengerin orang lain dengerin orang tua dengerin ya paling gampang orang tua deh orang tua tuh kan selalu membentuk anaknya ya kan sampai anak tuh kadang-kadang lupa karakter gue tuh sebenarnya kayak apa ya gitu tuntutan keluarga tuntutan teman tuntutan lingkungan itu tuh suka bikin kita lupa karakter diri kita yang sebenarnya seperti apa nah checkpointnya tuh sebenarnya gimana sih Mas untuk kita bener-bener kenal sama diri kita sendiri mulai dari mana oke kalau kita masih anak-anak masih di bawah 10 tahun validasi yang selalu kita butuhkan adalah dari orang tua kita jadi orang tua kita itu akan selalu memberikan ini loh kamu harus begini kamu harus begitu yang kita ikuti mau gak mau karena kita gak tahu cara hidup di dunia ini gitu kemudian nanti kalau sudah remaja umur 12 tahun setelah pubertas nanti kita akan butuh validasi dari teman-teman kita dari peers kita kita akan butuh teman yang banyak sosial yang banyak gitu ya sampai nanti kita kuliah sampai kita menikah kita akan tetap butuh validasi dari orang lain sebetulnya memang dalam taraf tertentu gitu ya tapi untuk kita tahu diri sendiri itu tidak berdasarkan dari validasi orang lain sebetulnya kalau misalkan orang lain gak suka sama kita orang lain gak mau temenan sama kita itu bukan berarti kita itu buruk kan sebetulnya gak selalu kayak gitu nah berarti dengan cara apa kita bisa tahu nilai diri kita yaitu dengan cara kita punya pengalaman sebanyak mungkin karena kalau dari kecil kita itu butuh validasi dari orang tua dari temen seringkali kan kita menutup diri kita dari berbagai macam pengalaman karena kalau kita maunya temenan sama yang ini nanti kita gak mau temenan sama yang lain kalau kita dengerin orang tua terus kita gak bisa keluar dari rumah misalkan kayak gitu kita gak mengumpulkan pengalaman itu sedangkan kita butuh sekali seperti tadi Kak Melani bilang kita butuh sekali untuk jatuh bangun sebetulnya untuk mengetahui siapa diri kita kalau misalkan kita gak ada pengalaman gak ada jatuh bangun seringkali kita bingung gitu karena gak ada pengalaman kita itu sebetulnya maunya apa ya kita sebetulnya apa ya gitu nanti kita coba untuk terapkan ketidaktauan kita dalam bermasyarakat gitu baru kita nanti nyadar oh ternyata aku itu gak seburuk yang aku pikirkan ya oh ternyata banyak yang bisa menerima aku aku kira cuma keluarga ku aja yang bisa menerima aku oh ternyata gak cuma temen ku aja ternyata temen-temen kerja juga bisa menerima ternyata ada orang lain yang bisa menerima kayak contohnya saya ambil contoh salah satu klien saya gitu ya ini cuma cerita aja dia merasa kalau dirinya itu kan sangat buruk gitu dia merasa selfnya dia itu sangat buruk oh aku pasti gak disukain lah sama orang lain oh aku pasti kayak gini lah pasti nanti orang itu menolak akulah takut sekali sama rejection gitu nah kemudian saya bilang sama dia udah pernah coba belum ngomong sama tukang bakso tuh di depan gitu gak pernah sama orang tua saya juga gak pernah boleh gitu saya semua boleh ngomong sama anggota inti keluarga gitu coba deh ngomong sama satpam tuh di depan sama tukang bakso tuh di depan sama tukang tuh di depan apakah mereka menolak? enggak apakah mereka akan berpikir buruk tentang dirimu? belum tentu gitu loh ketika kamu open dengan experience seperti itu kamu akan membuka pikirannya itu artinya sesuatu yang kita mungkin belum pernah lakuin sebelumnya mungkin ya kalo bahasnya tuh get out from your comfort zone tuh bisa 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 dibilang ada pentingnya juga karena kan ada orang-orang yang gak confident untuk bisa let's say deh simple thingnya misalnya untuk berbicara in front of public gak usah harus di kamera oke di kamera juga bisa nih kayak kemarin kita ngebahas sama salah seorang afiliator banyak orang yang pengen jualan tapi bilang aku tuh gak bisa loh ngomong di depan kamera lah uang udah dicoba apa belum? kalo udah dicoba ternyata gagal itu pun juga belum tentu bahwa kamu berarti gak bisa mungkin aja you need more practice dibutuhkan latihan yang lebih untuk bisa dapat kepiawaian untuk bicara kalo temen-temen misalnya ngeliat sekarang mas Ferdian as a psikolog lu sih sama aku bisa ngomong ya bla 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 cepet banget nge apakahnya gak mikir ya itu kan jam terbang aku selalu percaya bisa ala biasa jadi kita harus bisa kan dulu yes aku bisa baru akhirnya lama-lama terbiasa nah satu lagi menyambung tadi yang Lucy bilang di tengah sosial media sekarang di tangan kita komparasi begitu muda apalagi kita sebagai orang tua menerapkan kepada anak-anak bahkan misalnya deh kepada temen-temen public figure deh kenapa aku pilih public figure karena mereka yang biasanya sering terspotlight gitu misalnya bilang Kak Raffi Ahmad tuh bisa ini 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 sepertinya kan ada orang-orang yang multi-talented bisa melakukan segala hal dari dunia artis bisa geser jadi bisnismen dari bisnismen bisa going to politik segala hal yang dia bisa melakukan nah orang pada bilang kok kamu gak bisa kalau Raffi bisa kamu juga harusnya bisa sedangkan ada orang yang punya pemikiran kalau Raffi bisa kenapa gue harus bisa nah sebenernya yang mana nih yang harus kita terapin ke anak-anak dulu kan zaman saya kecil orang tua saya selalu bilang kalau si A bisa ranking satu kamu sama-sama makan nasi kamu juga bisa tapi kayaknya sekarang shifting nih parenting banyak yang bilang kalau si A bisa juara atletik misalnya renang let's say mungkin kamu gak harus juara renang mungkin kamu bisa juara nyanyi you need to explore yourself sebetulnya mana nih parenting yang cocok misalnya deh kalau kita pengen membentuk self-image anak-anak untuk membentuk self-image anak-anak ini pertanyaan yang menarik sekali sebetulnya kalau sekarang yang paling saya sarankan untuk parenting anak-anak adalah ketika anak ini masih baru lahir sampai usia sekitar 7 tahun 8 tahun gitu ya usahakan anak ini explore sebanyak-banyaknya karena banyak sekali yang anak-anak gitu ya itu selalu dibatesin sama orang tuanya sendiri eh kamu gak boleh ini loh gak boleh itu jangan begini jangan begitu jangan begini akhirnya nanti anak ini bingung gitu terus yang boleh apa yang boleh cuma di rumah aja yang boleh apa yang boleh cuma apa yang disediakan sama orang tuanya saja ya akhirnya nanti anak ini gak akan berkembang dengan baik yang dia tahu yang dia tahu adalah cuma yang enak dan yang aman dan yang nyaman dia gak mencoba untuk keluar explore gitu dan itu sudah banyak sekali kejadian setiap kali saya counseling tumbuh kembang anak sering banget kayak gitu baru pas nanti ada masalah orang tuanya baru datang ke kita terus bilang anak saya kok kayak gini ya kok anak saya pemalu ya anak saya kok gak mau nyoba hal baru ya anak saya kok lebih suka main handphone ya ya orang di gak dibebasin kok untuk explore selalu dilarang ini dilarang itu gitu jadi ya menurut saya parenting yang paling bagus untuk membentuk karakter anak untuk membentuk pengalaman anak karena kan tentu butuh pengalaman ya kalau kita mau membentuk karakter gitu kita harus ajarkan anak itu untuk bisa explore dulu kemudian nanti ketika anak ini explore kan nanti dia akan kepentok dengan berbagai macam hal kan ada masalah sosial nanti kok dia gak suka sama aku ya ma oh kenapa ya kok itu sama nakal-nakal sama aku ya ma ya gitu nah itulah nanti baru orang tua maju untuk oh anak itu tuh bukan nakal tapi anak itu pengen kenalan sama kamu caranya begini oh nanti caranya begini ya berarti aku harus di mana-mana itu disini baru ngajarin bukan dengan cara ditahan di kekang gitu bukan nah nanti dari pengalaman seperti itu biasanya akan membentuk karakter seseorang ketika dia beranjak remaja karena nanti dari remaja dia akan mempelajarikan ya dia akan melakukan apa yang dia pelajari waktu dia kecil melakukannya kemana ke teman-teman sebahayanya dia ketika masa pubertas dia akan butuh validasi kan dari teman-temannya itu nah nanti dia akan lakukan apa yang dia pelajari waktu kecil sukses atau tidak tergantung karena ada tahapan perkembangan di masa-masa remaja ini yang berhubungan dengan sosial gitu kalau misalnya kita sebagai anak-anak beranjak remaja kita berhasil menerapkan apa yang tadinya diajarkan sama orang tua untuk eksplor dia akan terapkan di masa remaja itu bahkan sampai dewasa bahkan ketika gagal pun diterapkan kayak contohnya deh ketika anak atau remaja itu gagal menerapkan misalnya bagaimana cara regulasi stres ketika masa-masa remaja karena kan stres itu seringkali muncul ketika kita remaja ya waktu kita anak-anak kan kita nggak pernah merasa stres kita stres biasanya karena teman kita nggak menerima kita atau pelajarannya susah atau bagaimana nah biasanya kita akan menemukan cara untuk relieve stres itu waktu SMP waktu masa-masa remaja ada yang dengan cara merokok ada yang dengan cara minum alkohol ada yang pacaran-pacaran terus gitu ya butuh pasangan terus ada yang bahkan sampai melukai diri sendiri macam-macam gitu loh jadi ketika kita relieve stres itu di masa-masa remaja itu yang biasanya akan kita lakukan polanya sampai kita dewasa bahkan ini lagi sering banget nih saya tangani anak-anak remaja yang kecanduan pornografi dan gadget ini jadi banyak banget zaman sekarang karena akses untuk gadget untuk internet kan sekarang jauh lebih gampang untuk akses pornografi itu juga jauh lebih gampang jadi jadi susah kalau zaman sekarang gitu makanya jadi banyak nah itu biasanya nanti pola itu akan berlanjut sampai kita dewasa kita akan gunakan terus untuk relieve stres itu nah mas Ferdian ini ya aku tuh ngomongin soal mengenal diri sendiri banyak banget soalnya orang yang maksudnya apa sih mengenal diri sendiri gitu gak ngerti bahkan gini aku ada temen nih pas kita lagi diskusi maksudnya tuh apa sih lo kenal sama diri lo sendiri lo tau apa yang lo suka emang lo ngobrol sama diri lo sendiri terus aku bilang kalau gue sih iya tapi kan untuk orang begitu diceritain ngobrol sama diri sendiri tanya ke diri sendiri coba kamu kalau datang ke tempat itu kamu happy apa enggak coba kalau kamu beli tas ini beli sepatu itu kamu butuh atau enggak bikin kamu seneng apa enggak kalau aku nih aku bilang ke temen ku kalau aku tuh emang aku tanya dan aku ngobrol berdiskusi dengan diri aku sendiri aku bikin checklist oke ini aku gak suka ini aku gak penting ini gak apa-apa gak bikin aku sedih nah sebenernya itu bisa dijadikan salah satu cara untuk mengenal diri sendiri gak sih mas Ferdian untuk bisa ngajak ngobrol diri sendiri karena kita tuh suka gini loh ini lo sakit apa gimana sih ngajak ngobrol diri sendiri itu aneh tau gak iya kan gitu kita tuh selalu mendapat feedback mendapat validasi dari orang lain jadi kayak orang lain yang mikirin buat kita padahal sebetulnya kalau buat aku pribadi aku selalu bertanya ke diriku sendiri ini sebenernya aku butuh apa enggak nah itu gimana sih menurut Mas Ferdian berdiskusi dengan diri sendiri itu penting apa enggak gitu kita ngajak ngobrol diri sendiri nih itu penting gak sih tentunya itu penting sekali ya untuk lebih paham tentang diri sendiri bahkan dalam bentuk terapi pun seringkali kita suruh pasien kita itu untuk journaling ketika kamu mengalami sesuatu di hari apa tanggal berapa kamu melakukan apa oh hari ini aku melakukan ketemu sama temen-temanku nanti ada emotion checklist gitu aku merasa seneng atau enggak oh aku kayak biasa aja oh kayaknya aku gak suka gak sukanya sama siapa oh sama temen yang namanya ini misalkan seperti itu kenapa? itu kan juga penting gitu tapi gak selalu kita bener-bener ngobrol sama diri sendiri ya kadang-kadang dengan mempertanyakan itu penting sekali gitu beneran gak sih aku suka dengan ini beneran gak sih aku mau melakukan ini beneran gak sih gitu itu gak apa-apa untuk mempertanyakan itu justru itu akan sangat bagus untuk akhirnya kita bisa tahu membentuk identitas kita dari habit gitu karena identitas itu kan terbentuk dari awalnya kita berpikir sesuatu kemudian pikiran itu kita ulangi terus-terusan setiap hari menjadi habit gitu akhirnya setelah jadi habit kita ulangi lagi sepertahun-tahun akhirnya jadi identitas nah kita selalu mempertanyakan aku suka gak ya dengan itu ah kayaknya enggak deh terus kita lakukan bener-bener enggak lah aku kayaknya gak suka itu enggak deh enggak deh akhirnya itu jadi identitas kita enggak deh kayaknya aku emang gak suka itu nah habis itu kita cari lagi nanti yang lain yang bisa kita pertanyakan apalagi makanya tadi kan kalau kita tanyakan emangnya perjalanan hidup pun akan selesai enggak karena nanti kan cari lagi yang lain cari lagi yang lain cari lagi yang lain seperti itu sih kalau menurut saya oke mas boleh share gak orang nih sekarang lagi pada tren ngebilang journaling journaling itu penting journaling itu bisa membantu kita untuk bisa mengenal diri kita lebih dalam lagi karena banyak orang yang udah makin udah wes tua tuanya udah tua banget tapi juga sebenernya gak kenal-kenal banget sama dirinya karena agen mungkin banyak explorenya keluar rather dan ke dalam gitu ya kan apakah betul nih kepiting asam urat kepiting asam urat gak tuh apakah menulis diary itu sama dengan journaling bahasanya sekarang hanya labelnya saja berbeda atau memang sebetulnya ada fungsi yang berbeda antara journaling sama menulis dari dir dari jaman kita SMP dulu tapi pada dasarnya kalau kita menulis itu kan berarti kita mengeluarkan energi dari yang tadinya kita pikirkan kita dari thinking kemudian jadi energi kinetik kita menulis gitu itu sama-sama efektif sebetulnya dari kita menulis diary mau kita mau menulis journaling pada dasarnya fungsinya sama untuk mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita jadi dalam bentuk tulisan dan nantinya bisa kita ingat menjadi reminder gitu kita udah nulis apa di sana kita udah melakukan apa kita merasakan apa ketika menulis itu boleh kok fungsinya pada dasarnya sama aja untuk kita lebih mengetahui tentang diri kita sendiri untuk mencurahkan hati kita juga ketika kita bingung mau ceritakah siapa kita bisa menulis seringkali bisa seperti itu memang tapi secara terapetik artinya dalam bentuk terapi journaling itu akan jauh lebih membantu karena kita akan di reminder lagi bahwa ini loh ada emosi yang tersirat disitu bukan cuma sekedar tulisan apa yang aku alami apa yang pengalaman ini dan pengalaman itu bukan tapi ada emosi juga disitu kayaknya aku gak suka kayaknya suka atau emosi yang lain nah itu efeknya biasanya akan lebih terapetik istilahnya seperti itu jadi journaling itu penting karena untuk membedah pikiran kita juga jadi lebih punya nah kalau misalnya teman-teman suka dengar istilah mindful nah itu cenah jadi kita tahu pilihan-pilihan kita kita juga jadi tahu apa yang kita suka apa yang kita gak suka gitu ya sebenarnya Mas Ferdian ya sesimpel itu nah ini ada pertanyaan yang sebetulnya penting sekali jadi gini Mas biasanya tuh orang itu kalau dengar kata psikolog nih kayak lihat ada Mas Ferdian bawaannya kayak deg-degan gitu kan aduh takut dibacain takut apa segala macem tapi gini buat orang Indonesia datang ke psikolog itu bukan hal yang wajar ya gak sih kayak nunggu harus depresi dulu atau nunggu harus kayak bener-bener dalam kondisi yang bener-bener gak ketolong baru kita ke psikolog nah sebetulnya ini kan kita ngomongin tentang penemuan jati diri tahu kita sukanya apa selesai dengan diri sendiri segala macem nah tapi masalah mental health ini nih Mas Ferdian ini kan menjadi sangat krusial nih sekarang di era sekarang ada gak sih Mas gitu checklistnya bahwa di saat inilah kita harus mulai serius mempertimbangkan berkonsultasi ke psikolog nah itu ada gak sih Mas karena kita gak pernah tahu loh ini bukan bukan jadi misalnya gini deh kalau perkawinannya berantakan segala macem balik gonjang-gajing baru tuh datang itu aja gak semua orang mau datang ke marriage consultant gitu ya kan buat diri sendiri gak semua orang juga mau datang ke psikolog nah tapi sebetulnya red flag nya tuh apa sih Mas Ferdian sampai kayak aduh ini nih kayaknya gua harus mulai datang ke psikolog nih atau sebetulnya kayak pas ngerasa penting aja ngerasa perlu aja sebetulnya betul sih itu yang kalau orang ke psikolog itu ketika sudah parah gitu ya sudah ada mulai gejala gitu itu betul banget itu yang saya alami juga sampai saat ini juga seperti itu kadang ada orang yang mau menjadwalkan ke psikolog ah gak jadi nanti aja nanti aja gitu nah datang ya nanti pas bener-bener udah parah banget gitu kan dan kalau menurut saya sih memang kita harusnya itu rutin malah ke psikolog kalau menurut saya setiap berapa bulan gitu ya misalkan 6 bulan karena kita itu kan ibaratnya seperti sebuah botol ya botol yang berisi air gitu kalau misalkan awalnya botol itu kosong kita isi dengan masalah kita isi dengan emosi negatif kita penuhi kayak gitu ya kemudian kita gak tahu bagaimana cara untuk mengeluarkan emosi itu kita gak tahu gimana caranya untuk membuang emosi-emosi negatif itu kalau kita buang ke temen nanti malah digosipin kalau kita buang ke pasangan nanti malah mungkin menyulut masalah lagi gitu kita ngomong ke orang tua kita gak mau membebani kadang-kadang kalau orang tua sudah tua misalkan seperti itu yang bisa kita lakukan adalah coba kita konsultasikan ke psikolog gitu karena kalau ke psikolog sudah pasti aman gak bakal deh bocor gak bakal ada yang sebar kemana-mana gitu ceritanya gak ada gitu loh dan kalau kita sudah merasa bahwa kita mandek gitu ya gak bisa cerita kemana-mana kita secara fisik juga sudah mulai terpengaruh bahkan kadang kalau sampai masalah psikologi itu sampai bisa psikosomatis gitu merasa badannya itu ikutan sakit gitu seringkali seperti itu kalau misalkan kita stress berat kita gak bisa cerita ke siapa-siapa kadang-kadang di leher itu kayak kenceng rasanya atau ketika kita emosinya memuncak sekali kadang-kadang nanti di belakang kepala yang sakit gitu macam-macam yang dirasakan jadi kalau kita sudah mulai merasa ada yang salah dalam diri kita kita sudah mulai merasa jangan-jangan kita melukai diri kita sendiri dalam bentuk verbal kita kadang-kadang merendahkan diri kita sendiri kan kadang-kadang kita melukai diri sendiri juga terus kita juga kadang-kadang melukai orang lain kita membahayakan orang lain kadang-kadang nah itu red flagnya menurut saya ketika kamu sudah melakukan itu sebelum semakin jauh lebih baik segera konsultasikan satu kali juga gak apa-apa kok gak harus terus-terusan gitu mungkin 3 bulan sekali 4 bulan sekali kita coba konsultasikan aku punya masalah ini kadang orang ke psikolog kan memang tadi takutnya dianggap sebagai ODGC gitu padahal gak begitu enggak psikolog itu adalah untuk konseling juga bisa gitu loh konseling aja sekedar kita punya masalah apa ya ini solusinya begini kayak gini caranya kamu punya masalah dengan orang tua oh begini cara menyampaikannya kayak gitu-gitu kan juga bisa bukan sekedar masalah klinis banyak problem pada fisik ternyata itu stimulannya dari pikiran dari otak tadi udah disampaikan tercekat tiba-tiba kalau kita nervous luar biasa atau mungkin ada pressure let's say mau presentasi di kantor kepala sakit terus menerus tadi ada yang bilang aku makan paramex sehari bisa berapa kali terus udah gitu what else badan pegel-pegel terus banyak hal yang ternyata dari fisik sakitnya ternyata itu urusannya lebih kepada mental kita ya oke terus ada pertanyaan lain kayaknya hari ini harus on time nih gue karena ngejar untuk bekerja mas tapi tadi ada pertanyaan kalau ke psikolog itu nih mau gue kalau mau dijawab sakit lambung betul itu juga karena stress kalau ke psikolog itu biasanya prosesinya berapa sih mas? kalau itu sangat variatif ya kak kadang kalau kayak kita ke psikolog di puskesmas gitu ya itu ada yang sekitar 50 sampai 75 ribu atau 100 ribu gitu juga ada gitu ya kalau yang praktek pribadi gitu ya sangat bervariasi kalau di Jakarta waktu saya kuliah di sana itu tahun 2017 aja ada yang 300 ribu juga ada yang 500 ribu juga ada yang sudah sangat senior itu yang bayarnya pakai dolar, 100 dolar per sesi itu juga ada macam-macam sebetulnya tinggal cocok-cocokkan yang mana kita kan tahu dulu dari diri sendiri gitu aku mampunya yang mana ya sudah datang aja ke tempat yang memang kita bisa gitu daripada kita ngomong ah mahal-mahal seperti itu enggak kok padahal ada yang bisa kalau pun butuh misalkan kayak pakai BPJS misalkan enggak harus ke psikolog kok ke psikiater juga bisa gitu loh gratis gitu loh pakai BPJS enggak apa-apa seperti itu pilihan sangat banyak ya silahkan terus pakai BPJS tuh bisa jadi sebenarnya gini kalau kita wrap up dikit ya Mel gitu kan kamu harus segera pergi jadi sebetulnya terima kasih banyak sebelumnya buat Mas Ferdian ini paparannya bagus banget karena dari topik hari ini selesai dengan diri sendiri ternyata memang kita tidak akan pernah selesai dengan diri kita sendiri karena sebagai manusia itu selalu bertumbuh ya kan semua itu selalu berproses dan prosesnya itu enggak selalu linear juga gitu ya enggak selalu grafiknya naik terus kadang-kadang bisa naik kadang-kadang bisa turun kadang-kadang bisa blunder juga gitu jadi macam-macam tapi kalau dari Mas Ferdian tadi bilang nikmati prosesnya nah Mas Ferdian untuk kita menutup ini semua bisa disimpulkan enggak sih tentang selesai dengan diri kita sendiri ini apa yang bisa Mas Ferdian dan share ke kita sebagai ya guide yang singkat gitu yang bisa kita terapkan sehari-hari sebetulnya oke untuk selesai dengan diri sendiri pada dasarnya kalian hanya perlu untuk paham dulu tentang kebutuhan kalian needs kalian apakah kalian butuh kepastian apakah kalian butuh adventure apakah kalian butuh signifikansi kamu butuh untuk dilihat apakah kamu butuh love and belongingness apakah kamu butuh untuk kontribusi ke masyarakat apakah kamu butuh untuk selalu bertumbuh atau growth ya terserah kalian semua hidup kalian itu punya kalian kok bukan punya siapa-siapa apa yang siapa yang menentukan diri kalian itu mau jadi apa ya diri kalian sendiri mau jadi orang yang orang baik ya silahkan tapi ada konsekuensinya mau jadi orang yang baik ya silahkan tapi ada konsekuensinya juga kita pilih yang mana pun tetap ada kan konsekuensinya jadi ya kita pilih dengan kesadaran kita sendiri sesuai dengan needs kita sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan buat siapa buat diri kita sendiri itu aja sih kalau dari saya sih terima kasih 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 terima kasih